Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar Parsina terkini kembali hadir di hadapan anda Edisi Jumat 2 Oktober 2020 Yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual Bersama saya Khayrul Afandi Kabar pertama datang dari Al-Quds Peningkatan penangkapan, penjauhan warga dari Al-Aqsa Dan pembatasan akses menuju Al-Aqsa semakin mengkhawatirkan Hal ini dikatakan oleh jurubicara urusan Al-Aqsa, Fahri Abu Diyab Menurutnya, umat Islam harus senantiasa memakmurkan mesjid Al-Aqsa Agar rencana penjajah Israel tidak dapat direalisasikan Berikut berita selengkapnya Jurubicara urusan Al-Aqsa, Fahri Abu Diyab mengatakan dalam pernyataan khusus yang dilansir oleh laman situs Safa News pada Kamis 1 Oktober 2020 Bahwa penangkapan dan pengusiran warga dari Al-Aqsa baru-baru ini eskalasinya semakin meningkat Kondisi ini pertanda bahaya, karena rencana penjajah Israel untuk menyerbu mesjid Al-Aqsa akan mereka lakukan dalam waktu dekat Fahri mengatakan, penjajah Israel mengambil keuntungan dengan menutup sejumlah akses di Al-Quds dengan dalih penyebaran virus corona Mereka dapat mencegah warga Al-Quds yang akan menuju ke Al-Aqsa sehingga dapat mengkonsongkan mesjid dari jamaah sholat Di sisi lain, polisi penjajah Israel memperbolehkan pemungkinan ilegal Yahudi untuk menyerbu dan menistai mesjid Al-Aqsa Masih menurut lembaga urusan Al-Quds tersebut, asosiasi kuil suci sudah memulai strategi baru untuk menyerbu Al-Aqsa dan mendirikan kuil di tanah tersebut Tindakan penjajah Israel merupakan tindakan yang berbahaya dan provokasi terhadap umat Islam Beberapa hari terakhir, serbuan dari pemukiman ilegal Yahudi terhadap mesjid Al-Aqsa semakin masif Beberapa solusi diberikan, diantaranya dengan menyerukan umat Islam di sekitar Al-Aqsa agar berbondong-bondong pergi Al-Aqsa Memakmurkan mesjid tersebut sehingga rencana-rencana penjajah Israel untuk menguasai mesjid Al-Aqsa tidak dapat kerealisasikan Beranjak ke kabar selanjutnya Aktivitas perataan tanah milik warga palesnya terus dilakukan Baru-baru ini sejumlah kendaraan alat berat milik penjajah Israel terlihat di perbatasan selatan jalur Gaza Mereka melakukan aktivitas perataan dengan diawasi oleh pesawat pengintai milik Israel Dilansir dari laman situs maanyus.net Kamis pagi 1 Oktober 2020 Sejumlah kendaraan alat berat penjajah Israel terlihat menyerbu sebuah area di Kanhunis selatan jalur Gaza Sebanyak 6 buah bulldozer dikabarkan menerobos masuk melalui gerbang Al-Najjar Sebelah timur distrik Al-Aqabira dan melakukan kegiatan perataan tanah milik warga Saksi mata mengatakan kegiatan perataan tanah diawasi oleh pesawat pengintai penjajah Israel Namun tidak sampai melakukan serangan udara Perlu diketahui bahwa kegiatan perataan tanah milik warga palesnya di perbatasan timur jalur Gaza Setiap hari dilakukan oleh penjajah Israel Hal ini sengaja dilakukan dengan tujuan Israel dapat memperluas wilayah jajahannya Kabar berikutnya, Komite Internasional mengatakan bahwa stabilitas di Tibur Tengah Tidak dapat terwujud tanpa terbentuknya negara Palestina yang merdeka Menurutnya, hal ini merupakan kewajiban bagi masyarakat internasional untuk mewujudkannya Dilansir dari laman situs prc.org.uk, Kamis 1 Oktober 2020 Komite Internasional untuk Dukungan Rakyat Palestina mengatakan Bahwa permasalahan Palestina merupakan permasalahan seluruh dunia dan tidak dapat dinegoisasikan Tidak akan ada perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah tanpa penyelesaian yang adil Dikatakan adil apabila kemerdekaan negara Palestina dapat terwujud dengan teritori yang telah dititapkan pada tahun 1967 Menjadikan kota Al-Quds sebagai ibu kota negaranya dan memulangkan para pengungsi ke tanah asalnya Serta membebaskan seluruh tawanan Palestina dari penjajah Israel Komite ini juga menegaskan bahwa bersatunya Palestina dalam skala nasional merupakan jalan kemenangan bagi keinginan rakyat Palestina Pada saat bersamaan, menghancurkan proyek-proyek penjajah Israel yang sedang dijalankan di tanah Palestina Dengan dukungan Amerika Serikat bersama sekutunya Persatuan pula lah yang akan mengagalkan rencana aneksisasi Israel terhadap wilayah-wilayah di Palestina Komite Internasional untuk Dukungan Rakyat Palestina merupakan komite yang berafiliasi dengan Organisasi Solidaritas Rakyat Afrika-Asia Mencakup juga Komite Perdamaian dan Solidaritas di negara-negara Afrika, Asia, dan Eropa yang bermakas besar di Rabat, Maroko Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam acara kabar Palestina terkini Saya Khairul Afandi, mewakili Kru KNRP TV yang bertugas Mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton